Beratik, beratik tiang paling besar sana tuh Aduh, 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 aduh Aduh, 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 weee Banyak, banyak sekali Sebagai manusia, kita hidup berdampingan dengan alam Berbagai fenomena alam sering terjadi di sekitar kita Bahkan ada beberapa fenomena alam langka yang sangat jarang terjadi Beberapa fenomena ini cukup aneh dan orang-orang menganggap sebagai keberuntungan melihat fenomena langka ini Fenomena alam yang langka ini terkadang terlihat sangat indah dan kadang juga terlihat sangat mengerikan Nah, berikut beberapa fenomena alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini Fenomena ikan naik ke darat Beratik, beratik tiang paling besar sana tuh Aduh, 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 weee Beredar video viral, sebuah fenomena alam yang jarang terjadi di Pulau Lomblen, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT Dalam tayangan video viral, terlihat ratusan warga secara tiba-tiba melompat ke area pesisir pantai dekat sebuah jembatan Tayangan video viral berdurasi beberapa detik itu terlihat sejumlah warga melompat dari sebuah tangga Sepertinya dekat muara sungai, karena terlihat jembatan Di lokasi yang berada di posisir perairan pantai itu, ikan secara tiba-tiba menaik ke daratan seperti terlihat dalam video viral Ikan yang tiba-tiba berlompatan naik ke daratan tersebut diduga adalah ikan jenis tembang atau ikan jenis kombong Seperti terlihat dalam video viral tersebut Terlihat dalam tayangan video viral itu, para warga baik kaum bapak-bapak, juga sejumlah ibu-ibu terlihat sibuk mengumpulkan ikan Ikan tersebut terlihat bergerak naik ke arah daratan Hal ini membuat warga yang melihat fenomena alam yang terjadi tanggal 1 Januari 2023 itu Warga langsung berlompat ke pesisir pantai untuk memungut ikan yang mengelepar dalam jumlah banyak ke area laut Fenomena kemunculan mata air Mata air ditemukan di dekat makam mendiang Emeril Karbumtas atau Eril Rituan Kamil pun memastikan jika mata air itu akan dimanfaatkan untuk irigasi warga Dalam unggahan Instagramnya, tampak Gubernur Jawa Barat itu memperlihatkan warga yang sedang berada di sumber mata air itu Tampak seorang tukang bangunan sedang memerhatikan sumber mata air yang mengalir dari salah-salah tumpukan lumpur area pemakaman Kemudian video berikutnya memperlihatkan pemandangan bangunan makam Eril yang begitu indah Suasana makin cahdu karena dikelilingi oleh pemandangan sawah dan gunung Pria yang akrak di sapakang Emil ini pun bersyukur semakin banyak cerita baik tentang almarhum anak pertamanya tersebut Ia pun memastikan jika sumber mata air itu akan dimanfaatkan untuk irigasi warga di lokasi sekitar Nah, itulah tadi beberapa fenomena alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini Gimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!